hai hai oke tetap dalam bonsai bonsai loa ya hari-hari penuh loa ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun salam kompak selalu untuk sahabat bonsai pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk kegiatan Mas Aan Sudrajat yaitu mengangkat atau mengganti sepatu dari fikus loa ini katanya potnya terlalu tebal mau diganti yang tipis oke saksikan jangan kemana-mana tetap di istana bonsai sang sindang nah ini bentuknya makhluknya gendrong sekarang gendrong terimpirasi dengan mas nasib bonsai rambutnya gendrong nah ini yang saya sampaikan tadi potnya ya lebih tipis nah kemudian pelan-pelan diisi media media ini apa Mas pasir dicampur dengan kalau ini campur dengan kokopit Pak oh dengan kokopit biar kayak kulkas ya dingin ya hehehe nah ini bentuknya medianya terus di kasih kosmos oh osmoskop osmoskop nah ini 17 11 10 oke selanjutnya kita lihat bagaimana cara mas Aan mengangkat loa ini karena kalau saya yang mengerjakan ini 101% ini mati hehehe sama saja sekarang kalau tangan saya panas untuk khususnya loa kalau mas Aan ini kan tangan dingin wah itu itu nanti akarnya perlu dikurangin nggak mas enggak kemarin kan sudah saya potong ini waktu kan ada pemengkasan ini ya jadi kemarin udah saya kurang ya karena hmm jadi ini tinggal pindah aja pindah aja langsung langsung oke hehehe nah itu ya tetep wuhh ganteng nge pacarnya nah dipilih-pilih posisi mana yang enak yang sedap dipandang nah kan wuhh mantap coy oke oke tenang ini ini kelebihan loa akarnya ya keliling terus keliling dulunya ya terus itu dikancing mas ya dengan kawat ya karena portnya tipis kalau mau dibawa kemana-mana ya takutnya gelempang gelempang jadi ben gak gelempang oke cerdas untuk luas sendiri gimana mas apakah cukup dengan pupuk itu tadi kosmod cukup udah cukup hmm yang penting ini kan portnya tipis ini ah jadi nanti kalau udah di sini ya kita double pot kalau umpamanya ditinggikan sedikit maksudnya ini diangkat diangkat ditambahin media bawahnya kayaknya kok tambah oke kalau ditinggikan lagi ini terlalu apa yang namanya terekspos akarnya ini kasihan pak hmm karya masih muda-muda ini masih ada belas kasihan juga ya hahaha hahaha ini juga ada penontonnya nah inilah ini belum saya tayang udah ada yang nonton tuh oke oke jangan lupa subscribe ya like dan komen oh langsung pasang ring supaya apa mas ya karena ini berhubungan dengan potnya lagi medianya kan kalau potnya tipis otomatis medianya sedikit oh jadi ini nanti kisah apa kita tambah media agak tinggi biar menjaga kelembapannya begitu masuk akal lagi eh cepat kerjanya agak cepat simak terus ya sahabat eh jadi pengalaman-pengalaman yang sudah itu ada yang bilang loa itu gampang dilempar saja tumbuh hidup faktanya saya mati terus makanya disini saya belajar ya kita belajar bareng ya sahabat ya pokoknya jangan malu bertanya karena kalau tanya malu bertanya sesat di jalan tapi kalau banyakkan tanya ya protok goblok maaf ya tapi yang penting ketika memang belum tahu wajib kita untuk bertanya ataupun sharing ya ya pengguna caranya terus di tambahin media memang ada rencana mau dibawa kontes mas enggak ada sih ada tapi biar dia lebih kuat disini nanti kalau seumpamanya mau dibawa kemana ya kan sudah siap yang penting kita kasih double pot oh di double potnya ya oke masuk akal ya itu ya sahabat bonsai ya jadi ketika kita mau pakai pot tipis untuk bonsai kita itu ya langkah lebih baiknya kita double potnya ya jadi pot atas kecil pot bawahnya lebih besar jadi akar biar menembus ke bawah artinya asupan nutrisi makanan itu terpenuhi tidak terbatas hanya di pot yang ini saja ini sepirang persen untuk enggak kalau menurut kalau bonsai mas ini sudah berapa persen ini sudah 80% sudah kecil ya ya ini bisa lebih kecil dari ini bisa ya nah contohnya kalau habis di ini pruning ini contohnya ini nah ini contohnya ini jadi bukan cuma kata bohong ya kalau luwa itu bisa kecil daunnya ya faktanya ya ini udah kecil enggak mas ngomong-ngomong ini umpamanya ini umpamanya ini kan saya masih mumpung banyak duit nih kalau umpamanya ini masalah jual itu berapa sih sebetulnya harga itu relatif sih pak ada yang jenisnya sama pohonnya besar sama tapi harganya itu beda ya kalau misalnya sampean atau orang lain yang minat pengen seneng kalau saya mencocok cocok dengan saya juga ya dilepas gitu aja berapa coba ini kisaran berapa kalau yang udah seperti ini loa ini ngomong saja 5 8 10 15 berapa ya mungkin masih di angka 10 nah ini ya bisa nego ya nah itu ya karena tinggal nunggu beberapa bulan ini memang udah layak untuk dibawa jalan-jalan ya oke Mas Ahan ya lanjut bekerjanya video kali ini saya cukupkan sekian dulu karena kalau nanti terlalu panjang ini bosan yang nonton ya tetap semangat tetap semangat berkarya terus jangan lupa subscribe untuk Istana Bonsai Sang Sindar saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video video dari Istana Bonsai Sang Sindar semoga bermanfaat semoga menginspirasi kurang lebih dari saya mohon maaf saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih